selamat menikmati selamat menikmati kenapa hidungmu kayak gitu tuh, mendak ke atas aja biar ajib akhirnya pertanyaan aneh-aneh, kenapa Allah buat hidung kok begini ini, kenapa ada di belakang saja, jadi kalau naik motor gak usah pakai maskraf ayo ini kalau ngurus Allah gak ada ujungnya saya pengen aneh ini saya pengen punya ini apa namanya alis terpanjang, gak tumbuh-tumbuh jadi ada pertanyaan kadang-kadang ngurus Allah subhanahu wa ta'ala Allah menciptakan ulat bulu bikin katel gak usah berulang, ngapain Allah menciptakan ulat bulu adanya coba kita makan enak gak usah bikin WC, WC itu kan kotor kenapa harusnya Allah membuat kita buang air ini apa gak ngerti kalau buang air itu kotor baik engkau yang akan ditanya tentang apa yang kau lakukan jangan tanya apa yang Allah lakukan lakukan, baik ini kok idah supaya kita tidak usil dengan Allah kenapa Allah menciptakan neraka kenapa Allah harus menciptakan orang berbeda-beda ini kafir, perang, dan sebagainya kenapa Allah juga menciptakan orang fakir sehingga merepot yang kaya Allah kalau menciptakan habanya, jangan kau tanya kenapa Allah tidak pakai kenapa Allah menciptakan sudah baik ada pun masalah bagaimana seorang hamba itu melakukan kemaksiatan dan bagaimana iblis melakukan kemaksiatan semuanya tidak akan terjadi kecuali karena Allah menghendaki tapi jangan masuk bab kebabasan sejak berahlah kalau yang menghendaki Allah kenapa saya dihukum saya berzina berarti Allah menghendaki saya berzina oh iya bagus ambil palu jidatnya cetak begitu lho kenapa kau bukal saya Allah menghendakiku memukulmu selesai ini orang usil itu memang tidak begitu repot ketahilah Allah semua tidak akan terjadi kecuali karena kehendak Allah tapi ketahilah Allah pun memberikan kepada semua hambanya ini kehendak hamba yang berakal semuanya punya kehendak dan kehendak yang Allah berikan kepada hambanya ini untuk memilih dan inilah yang akan dihisap dan borong-bohong kalau orang tidak punya pilihan kalau ada orang saya tidak punya kehendak ini kehendak Allah mana duitnya buat saya duitnya buat saya duit-duit motornya buat saya mobilnya kok tidak boleh berarti anda menghendaki bahasanya mobilnya tetap ada tangan anda kalau ada orang matakan saya tidak punya kehendak bohong dia saya tidak menghendaki baik dia sudah tak tempel yang ceder mau tidak oh tidak kenapa kamu saya tidak menghendaki ente punya kehendak dan ente juga punya kemauan tidak mau dipukul dan mau di dikasih duit ini kehendak tapi kehendaknya seorang hamba ini tidak akan kecuali Allah memberikan kehendak jadi apa ini bab kodok kodar jadi Allah ini termasuk yang didiskuskan paling panjang oleh pakar akidah jadi kehendak seorang hamba itu tidak akan ada kecuali Allah menghendaki jadi kalau bahasa sederhana apakah seorang itu adalah punya kehendak sendiri sehingga terlepas dari kehendak Allah atau semua kehendak Allah sehingga ini namanya kodaria atau seorang hamba itu tidak punya kehendak seperti bulu yang terbang sana sini sehingga kalau berzina ini kan Allah yang menjadikan saya zina na'udhu billah ada orang yang ngomong begitu mengatakan bahasanya Allah menghendaki engkau berkehendak jadi kehendakmu itu karena Allah kehendaki sehingga benar aku berkehendak dan aku berkehendak karena Allah menghendaki aku berkehendak kalau Allah tidak menghendaki aku berkehendak aku pun tidak akan punya kehendak ibu sate itu enak atau tidak sih yang benar sate enak gak saya juga enak tapi ada enak orang demam atau kasih sate pahit ada enak kok bisa berarti Allah telah mencabut kehendak ada enak Allah mencabut kehendak di saat Allah berikan kehendak ngiler melihat sate berkehendak dicabut oleh Allah dikasih apapun tidak tidak berkehendak enak itu yang satu diberikan begitu semua urusan kita jadi ada Allah jadi dalam bahasa diskusi ringan kalau diskusinya panjang kita ringankan bahasanya kehendak seorang hamba itu karena Allah kehendaki jika Allah tidak menghendakimu berkehendak maka tidak akan berkehendak Allah memberikan kebahadamu kehendak keinginan akan tapi dengan keinginanmu kopilah Allah kasih jalan itu loh jalan surga jalan neraka air air saya minum dan tidak saya minum saya punya kehendak saya ngambil saya menghendaki minum kalau saya berkeinginan minum air kalau tidak sesuai dengan kehendak Allah akan jatuh gelas lalu jadi minum yang makan ayam goreng itu berkeinginan untuk makan ayam goreng Allah berkehendak maka enak makan ayam goreng anda berkehendak saya pengen makan goreng tak tahunya keselak tulangnya tidak jadi makan karena Allah tidak menghendaki yang kau menikmatikan ayam goreng ini dialog sederhana sebetulnya jadi bahasanya Allah menghendakimu berkehendak dan dengan kehendakmu kopilah kalau ada orang matakan wah saya tidak punya kehendak itu dusta Allah memberikan kepadamu kehendak sehingga kau tahu antara tamer dengan jamroh antara barah api dengan kotoran sapi dengan roti kukus ada bedanya enggak coba suruh milih sarapan lagi lapar-laparnya milih mana berarti go kukus karena cerdas baik orang lapar ini memang pelajaran akhidah ini harus dimudahkan kalau pakai dialog panjang itu apakah orang itu punya kemauan atau tidak itu panjang lebar orang mau makan orang mau melakukan apa-apa itu kehendak dan tidak akan bisa melakukan itu semua kecuali Allah kehendaki jadi kita punya kehendak tapi kehendak kita dikehendaki oleh Allah Allah menghendakimu berkehendak sehingga dengan kehendakmu ini kau pilah ada jalan surga jalan neraka tidak boleh orang berkata seperti orang Jabria ya kalau memang memang urusan akhirat ini yang kadang-kadang orang betul-betul buta dan tuli tapi kalau urusan dunia gampang ada enggak orang lapar lalu ngomong begini orang lapar ya kalau memang jatahnya kenyang saya kan kenyang sendiri biarpun enggak usah ke dapur ada enggak mau gitu enggak ada pasti bergegas ke dah beli ke warung ini orang pasti itu cuman ada kalau urusan akidah ya ini semuanya kan dari Allah yang lakukan Allah jadi saya zina juga karena Allah yang menjadikan saya zina itu urusan zina mau saya enaknya sendiri dia tapi urusan kenyang enggak mau ngomong gitu urusan lapar jadi menjadikan iblis Allah Allah memberikan kepada iblis kehendak sehingga dia mau sujud memberikan iblis kehendak sehingga dia menolak jadi menolak juga kehendak seorang melakukan kemaksiatan Allah tidak ridha sehingga dalam bahasan pembahasan akidah kadang Allah itu memerintahkan sesuatu tapi Allah tidak Allah memerintahkan sesuatu memerintahkan sesuatu tapi Allah tidak menghendakinya Allah memerintahkan sesuatu tidak menghendakinya yang pertama yang pertama Allah memerintahkan sesuatu dan menghendakinya Allah memerintahkan sesuatu dan menghendakinya Allah memerintahkan sesuatu tapi Allah tidak menghendakinya Allah menghendaki satu Tapi Allah tidak memerintahkannya Contoh Allah menghendaki Allah memerintahkan iman Kemudian Allah memerintahkan Dan Allah tidak menghendaki Contoh Allah memerintahkan Abu Jahal iman Tapi Allah tidak menghendaki Abu Jahal beriman Kafirlah dia Ini Kemudian terkaitnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala Tidak menghendaki Tidak memerintahkan Tapi Allah menghendaki Kekafiran Allah tidak memerintahkan Tapi kenyataannya Allah menghendaki Abu Jahal untuk kafir Ini kafir Jadi sangat beda Kehendak Allah Kemudian kehendak manusia Ada dua jalan Itu jalan surga, jalan nakarakat Lebih jelas lagi Kalau kita punya kehendak Kalau tidak, tidak ikut jalan Saya punya keinginan Tapi tidak ikut jalannya dianggap gila Pasti dianggap gila Contoh Ke arah sana, kanan sumber Kiri kalitan Janjung Coba sekarang ada dapat hadiah Jamaah Ini yang pulang ini nanti Insya Allah Yang sempat duduk di paling depan ini Dapat hadiah 50 juta Baik Diambil di Kecamatan sumber Sumber Pak Ciamat, tolong kasih tau ini Diambil di Kecamatan sumber Kecamatan sumber Belok kan? Kanan Coba akhirnya ada beberapa orang Dapat duit semuanya ini Langsung pergi keluar dari kan Kepana kira-kira? Hah? Ke? Ke arah sumber Karena dia pinter Urusan duit memang gampang cerdas Baik Kalau ada orang tiba-tiba Saya akan ngambil duit di sumber Lah kok belok ke kiri Kali Tanjung Orang pada bilang apa? Stress Jadi gila Ngomong duitnya di sumber Kok belok ke kiri? Kiri Kemudian dia berhujah Kalau bangsa harus nyampe sumber Kan pasti nyampe sumber Tidak ikut jalannya Allah memberikan jalan Ini jalan ke surga To'ah, ibadah, dan sebagainya Jelannya jelas nih Sedekah, ta'ah, ibadah, dan seterusnya Tato ini lewat jalan kiri Zina, mabuk, sebagainya Mau kemana? Mau ke surga Kayak tadi ngambil duit sumber Lewat sekali tahan Canjung, stres Ada jalan Makanya belajar Ini jalan Ini jalan surga Ibadah Menjauhi kemaksiatan Ini jalanmu Surga Jalan raka Itu Ada orang mau surga Lewat jalan raka Ini Allah memberikan akal kepada kita Kemudian ada kehendak Dan kehendak ini kita gunakan untuk apa? Seperti antara saya makan dan makan Milih juga Itu adalah kehendak Kita diberi oleh Allah kehendak Kehendak Akan tapi kehendak kita belum-belum terlaksana Saya berkendak mengambil golpen Berkendak Tapi ada orang Ada gerakan yang tidak Kita kehendak kita Tapi terjadi Jadi di dalam diri kita itu Ada kehendak Allah Yang memang kita tidak bisa ikut-ikut Tapi ternyata disitu ada kehendak kita Yang Allah berikan kepada kita Ada kehendak Allah Yang kita tidak bisa ikut-ikut Kok jadi keriput ya? Kok uban Saya ingin tidak beruban nih Saya kemungkinan diri sendiri Atau orang yang Menggigil Coba mau diem Tetap gak? Gigil loh Kenapa kamu menggigil? Diem, diem, diem Makanya ini hantaman untuk kaum kodariah Aku bisa mengatur diriku Karena apa? Allah memberikan kepada aku kekuatan Jadi Allah sudah lepas dari saya Eh, gemeteran gak bisa berhenti dia Eh, ubannya pun tambah Gak bisa kurang dia Saya akan batasi Agar saya tidak beruban Saya ingin tetap muda Karena apa? Ada kehendak Allah Ini berdiskusi panjang tentang akidah Yang menjadikan iblis adalah Allah Akan tapi Allah memberikan kepada iblis kehendak Dia kemauan untuk masuk kemana? Ada jalan surga Ibadah, ibadah, ibadah Kemudian iblis juga dikasih tahu Sombong adalah menjerumuskan Tapi dia mengikuti hawa nafsunya Siapa? Kehendak iblis mengikuti jalannya setan Jalan-jalan neraka Maka iblis akan menjadi makhluk yang sara Semuanya adalah Allah yang menciptakannya Makhluk yang menciptakan Allah Akan tapi pekerjaan-pekerjaan kita Ini buah daripada kemauan kita Dan inilah yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Wallahu a'lam Biswa